Intro Lintas Badoa kembali ke hadapan Anda Dengan ada salah satu guru SMPN 33 Banjarmasin yang terkonfirmasi positif COVID-19 maka pihak sekolah langsung menghentikan pelaksanaan PTM hingga waktu yang belum ditentukan Baru beberapa hari dimulai pembelajaran tatap muka PTM di Banjarmasin berhembus sebuah kabar salah seorang guru di SMPN 33 Banjarmasin berlokasi di Jalan Purna Sakti Komplek Permata Surya, Kelurahan Basireh terkonfirmasi positif COVID-19 Tidak heran karenanya orang tua siswa pun merasa resah mengaku sangat khawatir karena ada guru di sekolah anaknya terpapar COVID-19 Ditambahkannya, kondisi ini dikhawatirkan juga berdampak terhadap keluarga dari siswa-siswa Ditemui kemarin, Kepala SMPN 33 Muhammad Syairullah menyatakan memang benar hal tersebut Namun setelah pihaknya mengetahui hal tersebut untuk sementara pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM juga dihentikan sementara sampai kondisi memang benar-benar dinyatakan aman Sarankan untuk menutup sementara untuk kita memutus mata rantai Corona atau COVID-19 ini Nah, dengan dasar itu kami memutuskan mulai hari ini sampai dua atau tiga hari ke depan kami melakukan penutupan dari sana kami dapat penjelasan bahwa SMP 33 boleh saja melanjutkan PTM dengan syarat apabila ada baik guru atau siswa yang bergenjala itu segera lapor ke Puskesmas ke Dinas Pendidikan kami juga berkoordinasi Risna Banjar TV